Tuh yang cantik-cantik, coba deh liat, mirip kayak Barbie. But you know what, ada loh ternyata manusia Barbie. Find out more here, only on SBO Web TV. Banyak perempuan yang mengklaim bahwa dirinya adalah manusia Barbie. Karena mahir merias wajah, atau mungkin nekat melakukan berbagai tembelan di sana-sini supaya sempurna seperti Barbie. Tapi ada seorang perempuan asal California, terpaksa bertingkah laku seperti boneka Barbie karena mengalami penyakit langka. Amber Gussman, dia ini berusia 28 tahun dan menderita muscular dystrophy, atau gangguan genetik yang melemahkan otot-otot di tubuhnya. Dan karena kondisi ini, dia tidak bisa berjalan jarak jauh. Jadi, kalau mau jalan jauh, harus dibopong, alias kendong. Penyakit langka yang belum ada obatnya ini, juga membuat dia kesulitan untuk menelan makanan. Jadi, tubuhnya kelihatan kurus banget. Makanya, sempat dibilang seperti patung manekin, atau suka disebut sebagai manusia Barbie. Amber pun tidak keberatan memiliki kondisi langka yang melemahkan dirinya. Karena, actually, dia suka justru malah menjadi Barbie. Perempuan yang berjalan, berbicara, dan berpenampilan layaknya boneka itu, bahkan ternyata sekarang, followernya udah banyak banget di sosial media. Ya, gak apa-apa sih. You know, like, God is fair every time. You know, whenever you get the bad things, take a look aside at the positive things. This is Tidak Permata for SPO Web TV.